Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis di Lazy Monday Jadi, kebetulan kami lagi dikirimin sebuah monitor yang gak akan menarik Kalau misalkan yang kemarin itu kita sempat ngebahas monitor yang refresh rate-nya 360Hz Nah, monitor ini gak punya refresh rate yang sekenceng itu Cuman monitor ini punya refresh rate yang gak kalah tinggi juga, yaitu di 280Hz Selain refresh rate yang tinggi, monitor ini juga punya fitur Adaptive Sync atau G-Sync Compatible Lalu selain itu dia juga punya fitur Extreme Low Motion Blur Jadi, monitor ini memang targetnya untuk game-game kompetitif Tapi selain game kompetitif, kalian juga bisa pakai monitor ini untuk keperluan game-game AAA Yang dimana menuntutkan untuk punya warna yang atau bisa memproduksi warna yang bagus Contohnya kayak main game-game AAA, kayak Cyberpunk, terus kayak Shadow of the Tomb Raider Lalu untuk nonton film, entertainment, itu juga udah oke Dan untuk keperluan akurasi warna kayak editing foto atau editing video Juga monitor ini udah cukup bagus karena monitor ini menggunakan panel IPS Dan monitor ini adalah Asus TUF Gaming VG279QM Nah, yang pertama untuk spesifikasinya monitor ini ukurannya itu 27 inch Lalu resolusinya 1080p Dan untuk kelas monitor 27 inch 1080p dengan fitur yang udah gue jelasin tadi Monitor ini menurut gue harganya cukup terjangkau Atau bisa bilang harganya cukup masuk akal, yaitu di 5 jutaan Buat fisiknya sih, monitor ini punya beberapa kesamaan dengan ROG Swift PG27AQ Yang kebetulan dipakai sama si Sony, cuman bedanya karena ini masuk ke lineupnya TUF Gaming Jadi branding logo, pattern, dan segalanya itu pake brandingnya TUF Gaming Bahkan dari stand-nya juga udah sama bentuknya kayak si PG27AQ Dan saya ambil kualiti sih stand ini udah sangat baik banget Untuk bisa nopang keseluruhan berat dari si monitor ini Monitor ini juga fleksibel untuk angle adjustment-nya Bisa detail, pivot, swivel, diatur tingginya sampai mau dibikin vertikal Semuanya juga udah bisa disini Lalu karena panelnya IPS, kalau monitor ini mau kalian pake untuk vertikal Jadinya gak masalah karena view angle-nya udah aman Untuk power assist-nya sendiri udah cukup lengkap Udah ada 2 HDMI 2.0, lalu ada 1 display port 1.2, dan port untuk audio jack Buat memasuk ke OSD-nya kita tinggal akses via tombol yang ada di belakang Dan seperti biasa, kita bisa adjust dengan namanya brightness, kontras, ada color preset yang bisa kalian pilih Soalnya dengan preferensi kalian masing-masing Mulai ada preset game kayak Racing, MOBA, ada mode Cinema, dan ada mode ACRGB juga kalau kalian mau pake Sejauh ini sih, waktu gue pake monitor ini, gue gak ada komplain sama sekali soal UI-nya Itu udah cukup mudah dimengerti dan aksesnya juga sangat gampang Nah lalu langsung aja gue bahas soal panelnya Untuk panelnya sendiri, monitor ini seperti yang udah gue bilang sebelumnya Kalau monitor ini menggunakan panel IPS Color gamutnya dia udah gak cover 99% sRGB dan punya 80% DCI-P3 Lalu kontras rasio-nya 1000 banding 1 dan belitasnya itu 400 nits Untuk program entertainment sih, monitor ini menurut gue udah lebih dari cukup Oh ya, dan monitor ini juga udah Super HD 400 Jadi kalau kalian mau nikmatin konten film atau game yang udah HDR, monitor ini udah sangat bisa banget Untuk urusan akurasi warna, monitor ini menurut gue udah cukup lah Untuk bisa diandalkan untuk editing foto ataupun editing video Kalau untuk fitur yang menunjang untuk main game Gue tadi sempet bilang kalau monitor ini refresh rate-nya itu di 280Hz Nah perlukan catat juga kalau misalkan 280Hz ini adalah overdrive Atau bisa dibilang adalah overclockable ke 280Hz Sementara native-nya itu di 240Hz Tapi tenang aja karena monitor ini 280Hz-nya itu gak cuma gimmick doang Karena 280Hz-nya itu bener-bener bisa kalian pake secara normal Selain refresh rate-nya yang udah tinggi, untuk panel IPS, response time-nya bisa dibilang udah cukup rendah Yaitu di 1ms Jadi untuk game kompetitif, panelnya udah sangat baik banget Dan udah sangat smooth juga, ditambah lagi monitor ini juga udah G-Sync compatible Jadi selain smooth, sering-tiring juga udah diminimalkan di monitor ini Tapi buat kalian yang lebih kompetitif, mungkin bakalan lebih kepake sama yang namanya ELMB-Sync Atau Extreme Low Motion Blur Yang intinya si ELMB ini bisa meminimalkan motion blur Dan teknik yang dipake untuk minimalkan motion blur ini adalah backlight strobing Jadi backlight dari monitor ini akan strobing atau seperti nyala mati dengan sangat cepat Ketika panelnya itu transisi dari 1 frame ke frame yang lain Nah biasanya teknik backlight strobing ini itu bakalan keliatan di kamera kayak flicker Atau keliatannya itu kayak monitor CRT Tapi kalo dilihat secara langsung, efek strobingnya ini gak berasa kok Dan setelah gue cobain sih, gak bikin pusing juga Lalu enaknya lagi, si Adaptive Sync dan juga ELMB-Sync ini bisa dinyalain secara bersamaan Jadi ya kita bebas sering-sering dan motion blur yang dihasilkan juga udah minimum Nah kebetulan kami lagi dikirimin 3 monitor TUF VG279QM ini Nah tadi kan gue udah cobain untuk main game kompetitif kayak gimana udah sangat smooth segala macem Nah gimana kalo misalnya kita setup 3 monitornya disini Terus abis itu kita cobain kira-kira untuk main game-game lain Kayak game-game racing, terus kayak game-game apa nanti kayak gimana Karena kebetulan si Aldo juga belum pernah nyobain setup 3 monitor yang menyamping gitu Dia tuh biasanya kalo di rumah tuh di bawah 2, 1 di atas itu Jadi gak yang menyamping semua gitu Nah jadi kita langsung aja cobain kira-kira experience-nya kayak gimana Ya jadi setelah berbagai troubleshooting yang terjadi Kemarin tuh sempet PC-nya gak mau nyala lah, blue screen segala macem Sekarang akhirnya sudah tersetup dengan benar dan sudah nyala Dan sudah gue setup main Forza gitu Kemarin mau Microsoft LED Simulator ternyata setup triple monitornya tuh susah Dan gamenya juga susah dimainin Jadi akhirnya kita ke Forza aja gitu Jadi kita main game racing sama nanti kita akan coba main Cyberpunk gitu Jadi Bapak Aldo sudah di belakang, mari kita suruh dia coba Dia lagi main Hitman di belakang Langsung saja Ya jadi Bapak Rivaldo sedang bermain Forza ya Dengan setup 3 monitor yang sudah kita setup tadi pakai monitornya ASUS PG279 Terus Jadi bagaimana dok? Biasanya Apa bedanya? Gue? Biasa aja Gak tapi sih Ya kalau gue sih gak kebiasa ya main 3 monitor Jadi Lu udah coba cockpit nih? Belum Mencet R1 R1 Gimana? Gimana? Mungkin ini mainnya harus pakai setir kali ya? Baru berasa gitu Baru gue rasa sih kalau pakai stick sih gak berasa ya Terus juga kalau Apa ya? Mungkin paling pas saya mau main MFS kayaknya Apa? Pinggir mata gue tuh ada yang bergerak Tapi kalau misalnya ngomongin soal immersive Gue rasa kalau udah kebiasaan mungkin bakal Enak gitu ya Tapi kalau awal-awal kayaknya Adaptasi Harus adaptasi dulu gitu Karena ada yang bergerak di kanan kiri sudut mata lo gitu Mungkin harus agak mundur Gak sih yang mainnya? Tapi bukannya memang fungsi kanan kirinya itu untuk masih lihat di sekeliling lo gitu loh Iya benar Atau emang gimana? Memang harusnya kan kalau nambah monitor kanan kiri kan berarti lebih luas kan Eco-V-nya kan Iya Tapi sebenarnya UI-nya itu bisa ditaruh di tengah gak? Nah itu gue mau coba nih Kalau di Forza kayak gimana Harusnya sih gak bisa ya HUD-nya Soalnya kalau menurut gue HUD ada di pojok kanan sini Wah jauh banget gue Lebih jauh dari Spion kali ya Iya kan? Iya Tapi so far ini experience yang unik dan aneh menurut gue Karena gue jarang main kayak gini Gue sampe luet sampe keluar gue Karena gak pernah main Forza juga gitu ya Tapi so far ini pengalaman yang unik lah Buat main pake 3 monitor gini Smooth gak? Smooth banget ya Ini monitornya 280Hz? Oh ini 280 nih? Iya Ini sekarang gue lagi menikmati 280 emang? 280? Ini nih? Iya Untung PG-nya ngangkat sih Tapi so far enak lah Main kayak gini Walaupun kalau main dari sini ya Nih kalau lagi loading screen segala macem nih setting sayangnya kayak gini Oh jadi kepotong Iya dan bordernya juga ini kan? Agak kurang oke lah Harus agak munduran kan? Tapi kan rata-rata kalau misalnya di dasar pasti ada disini gak sih lu? Iya bener Deket sini kan pasti Iya Harus mainnya pake stick sih atau pake setir yang Terus mejanya agak Iya kalau pake setir disini enak Iya mejanya agak jauhan Bener Kalau misalnya pake controller kayaknya agak kurang ya Karena lu bakal deket banget nih disini nih mainnya Ini gue nyalain ini sih Dia monitornya kan gising kan? Jadi lu geser kan kiri gak tiring kan dia? Jadi sangat membantu? Iya sangat membantu gising itu Kebetulan monitor ini support gising kompetibel dan ada ILM gising Apaan ILM gising? Extreme low motion blur Berarti lebih bagus dari gising biasa? Itu salah satu fiturnya NVIDIA dari monitor ini sih Jadi harus milih antara mau gising atau ILM gini kebetulan lagi pake gising Kalau ILM g itu lebih ke ini sih buat game-game kompetitif tuh biasanya Ini enaknya sebenarnya kalau misalnya PS5 atau Xbox Series X tuh bisa dipasang Yang tiga monitor gini ya Sayangnya kayaknya gak bisa ya? Iya Kalau bisa enak banget ini Display inputnya cuma dikit kan? Iya Lanjut game kedua Kita mencoba cyberpunk 2077 Bagaimana? Udah ya gue gak tau ya apakah si hardnya itu bisa dipindah ke tengah ya Tapi kalau hardnya ada di kanan-kiri gak efisien nih Kejauhan ya? Iya Udah gitu kalau gue liat kanan-kirinya kan agak nge-stretch ya Hmm Tapi kalau ngomongin experience ya lagi-lagi sebuah experience yang memang baru ya kan? Hmm Ya kalau menurut gue ya menurut gue pribadi ini tiga monitor ini memang cuma cocok Menurut gue Game game tertentu kali ya? Game game tertentu Seperti Microsoft Flight Simulator Ya racing itu masih bisa menurut gue Jadi agak-agak kurs gitu Tapi kalau soal experience sekali-kali lo coba ya pasti mesh Tapi tuh si Asus tuh ada kayak Apa buat nutupin border ini lo? Cuman kayaknya gak ada disini Oh yang yang Ilusi Jadi borderless gitu Yang kayak kaca gitu ya Iya iya Cuman disini kayaknya belum ada kali Mungkin kalau ada itu harusnya lebih oke mungkin Iya mungkin bakal lebih nyamuk Karena kita kan pernah dikirimin yang monitor Asus yang panjang banget tuh Iya iya Nah itu gue main Battlefield disitu Gak apa-apa Karena mungkin gak ketatah gini jadi Gak masalah Iya Jadi kayaknya gue rasa emang mesti ada sambungan ya Kalau buat main game FPS ya Ini kenapa ya orang tiba-tiba begini dirinya dari jauh Ya kalau so far sih pengalaman gue untuk Cyberpunk ini Karena emang gamenya berat juga lo ya Iya gamenya berat Buat di tiga monitor juga kayaknya emang Kita juga emang sakit juga gitu Ini kita udah pake 3080 frame rate nya sih So far 60 kebawah sih Ray tracing juga gak nyala kan? Ya ini ray tracing juga gak nyala Settingnya juga medium ini Karena resolusinya tadi kan 5760x1080 Itu ngapainnya 4K ya lo ya? Iya Harus ya udah hitungannya sana Ya ini Nah itu gue bilang Kalau misalnya kayak cuman naik mobil Naik motor tuh Masih lo bisa menikmati gitu Gitu lah kalau namanya sesuatu yang baru ya emang musti adaptasi ya Dan makanya perlu diinget kalau misalkan kalian mesti liat-liat gamenya juga Karena ini monitor yang refresh rate nya tuh 280hz Jadi bagusnya tuh memang dimanfaatin buat main game-game kompetitif supaya frame rate nya tuh nyampe Kalau misalkan game-game triple A kayak gini memang lebih berat biasa daripada game-game kompetitif Yang lebih tinggi daripada yang lain ya Apalagi main COD main Dota Ya refresh rate nya tinggi banget Tinggi terus lo dapet lebih panjang gitu Dapet semua Oh ya kalau main game kompetitif curang ya? Iya dong main Dota kan panjang banget ya Tapi jangan bilang bilang sama temen lo kalau lo pakai 3 monitor atau widescreen gitu Biar lo kesannya tetep jago dan visioner gitu Bisa melihat pergerakan musuh lebih jauh Ya so far kalau lo nanya gue enjoy apa enggak cyberpunk gue nggak enjoy disini Lebih enjoy untuk Forza tadi ya? Forza gue enjoy gue bisa menikmati Kayaknya kalau dalam 3 jam saya mungkin bisa beradaptasi tapi kalau Oke terima kasih bapak sudah mencoba cyberpunk Sama-sama Oke jadi kesimpulannya monitor ini menurut gue udah punya value yang cukup bagus Karena untuk kelas monitor 27 inch dengan resolusi 1080p yang harganya 5 juta Menurut gue ini value nya udah bagus karena yang pertama tadi gue bilang kalau misalkan Refresh rate nya itu udah cukup tinggi yaitu di 280Hz Lalu dia juga udah punya fitur G-Sync Compatible atau ada T-Sync Lalu ada ILM G-Sync juga Jadi untuk keperluan main game kompetitif kayak FPS Monitor ini udah sangat memenuhi semua kebutuhan kalian Dan memenuhi semua hal yang kalian perlukan untuk main game FPS Lalu selain itu mau main game AAA juga udah bagus karena di game-game yang support dengan SDR Monitor ini juga bisa pakai SDR karena dia udah support SDR 400 Lalu ditambah lagi karena dia udah support ILM G-Sync dan juga adaptive sync yang bisa dinyalain secara barengan Jadi kalau kalian main game itu udah tiering free dan juga motion blur nya juga udah minimum banget Jadi dengan 2 combo ini menurut gue monitor ini udah sangat oke banget atau bisa dibilang udah sangat beneficial banget untuk dipakai untuk main game Untuk akurasi warna, entertainment, nonton segala macem Monitor ini gue gak ada komplain sama sekali karena warnanya menurut gue udah cukup oke Udah meng-cover 100% sRGB dan juga 80% DCI-P3 Jadi ya monitor ini overall menurut gue udah cukup bagus Dan buat kalian yang tadi udah berencana atau mungkin kalian berencana untuk setup 3 monitor kayak kita tadi Nah untuk itu sih menurut gue yang penting satu adalah kalian tau game apa yang akan kalian mainin dan hardware apa yang kalian pakai Karena untuk nge-drive 3 monitor itu cukup berat gitu terutama di resolusi 1080p x 3 secara menyamping gitu Jadi kalian harus inget juga bahwa hardware kalian harus mumpuni untuk ngejalanin game itu Dan untuk game yang menurut gue bakal cocok untuk di 3 monitor menurut gue adalah game-game racing seperti tadi Cuman kalian jangan seperti Aldo tadi kalau dia maininnya tadi lebih ke apa gak di cockpit gitu Jadi menurut gue kalau misalkan game racing bakalan lebih oke experience nya kalau misalkan kita mainnya atau FOV nya atau angle nya itu di dalam cockpit gitu Jadi lebih enak gitu steering nya segala macem dibandingkan dengan di luar Karena Aldo memang tipenya bukan anak racing jadi yaudah dia nyobainnya memang seperti itu Dan selain untuk game racing menurut gue bakal oke juga kalau misalkan kalian mainin game-game kayak simulator kayak MFS Microsoft Flight Simulator Itu juga harusnya juga cukup oke cuman kemarin kita kendala di karena si MFS nya ini sendiri gak support dengan triple monitor Jadi kita harus pakai plug-in segala macem yang setup nya juga cukup ribet jadi karena terbatas waktu juga Kita akhirnya gak nyobain si MFS secara langsung gitu dan gamenya juga cukup susah gitu jadi kita gak bisa nyobain secara langsung Jadi itu tadi kalau misalkan kalian pengen setup 3 monitor kayak tadi si VG279QM ini menurut gue udah cukup oke Karena ya screen tiering tadi kalau misalkan main game berat yang 3 monitor juga udah gak masalah harusnya karena udah support si Adaptive Sync tadi Jadi gue rasa itu aja monitor ini menurut gue salah satu monitor yang cukup menarik menurut gue selain yang 360hz yang kemarin Jadi gue rasa itu aja bisa gue bahas soal TUF Gaming VG279QM ini seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah Like dan share jika bahan manfaat lalu follow semua social media kami di Instagram dan juga Facebook Lalu jangan comment kami juga di desktop dan juga lain open chat semua linknya ada di deskripsi Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe gue Luis dari Dezzy Monday sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax